Ratusan minuman beralkohol berbagai jenis Senin pagi dimusnahkan Polres Kepulauan Meranti Dengan menggunakan alat berat Tak hanya minuman beralkohol, petasan, makanan, kadaluarsa Serta 57 karung pakaian bekas Juga ikut dimusnahkan dengan cara dibakar Waka Polres Kepulauan Meranti Kompol Wawan Setiawan mengatakan Barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi cipta kondisi Selama bulan Ramadan Hal tersebut dalam upaya menciptakan Gantip Mas di Meranti Jadi untuk pelaksanaan pengusahaan barang bukti Ini adalah merupakan hasil operasi cipta kondisi Jadi operasi itu adalah merupakan kegiatan kita Sebelum masuk bulan suci Ramadan itu Dan pada saat bulan Ramadan Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang memang dilarang agama Dilarang negara yaitu minuman keras Maka kita berupaya keras Untuk minuman keras Kita melaksanakan operasi Termasuk makanan-makanan kadaluarsa Jadi selain itu juga Kan kita kalau bulan puasa itu Tarawih itu terganggu oleh bunyi-bunyian Baik petasan ataupun mercon Makanya ada juga tadi yang hasil kita Sudah kita musnahkan kan semuanya Dalam operasi tersebut Pihak kepolisian juga mengingatkan pedagang Untuk tidak menjual produk kadaluarsa Yang bisa merugikan masyarakat Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!